Petualang Asmara, Jilid 62. Sesudah cerita istrinya mengenai diculiknya Bun Hou itu berakhir, dia menepuk meja di depannya. Semua gara-gara Gio Keng. Kalau tidak ada urusan dia, tentu aku sudah pulang dan dapat mencegah terjadinya penculikan ini. Gio Keng, bagaimana dengan anakku itu Biao Leng bertanya. Wajah ibu ini makin pucat. Batinnya berkali-kali mengalami pukulan, pertama mengingat akan puterinya yang diusir oleh suaminya itu, kedua, kini ditambah pula dengan peristiwa diculiknya Bun Hou. Heh, Gio Keng menghela nafas. Masih untung akhirnya. Untung bahwa di saat terakhir, anakmu itu masih tertolong dan dia tidak jadi menikah dengan bangsat liong bukong itu. Apa? Gio Keng, menikah? Hampir saja Geng Hang kini mendapat giliran menceritakan semua yang terjadi atas puteri mereka itu. Berkali-kali Biao Leng mengeluarkan seruan tertahan karena merasa ngeri mendengar akan bahaya yang mengancam puterinya itu. Kemudian dia menarik nafas lega, hatinya lega dan bersyukur, terutama sekali karena suaminya kini telah berbaik kembali dengan puteri mereka. Sekarang, di mana dia? Dia mengejar-ngejar liong bukong. Airh, berbahaya kalau begitu. Tidak, Kun Liong sudah menyusulnya. Ah ah, kalau begitu, tak lama lagi tentu dia pulang. Mudah-mudahan bersama Kun Liong agar dapat kita ajak ke Tibet bersama. Memang sebaiknya kalau puteri kita itu berjodoh dengan Kun Liong. Kembali Geng Hang menghela nafas. Sebaiknya kita tak mencampuri urusan jodoh anak kita. Biarlah dia yang memilih sendiri, karena kalau kita mencampurinya, tidak urun kita hanya akan kecewa. Agaknya Kun Liong dan Giyokeng tidak saling mencinta, bahkan di dalam peristiwa di Pek Lian Kau itu, aku malah menghadapi pinangan orang lain. Siapa? Dari Hang Kha Iho Atsu yang menolong aku dan Giyokeng untuk muridnya yang bernama Li Kongtek, seorang pemuda yang hampir saja aku bunuh, dia lalu menceritakan betapa Li Kongtek membela Giyokeng. Biyaweng menggeleng-geleng kepalanya. Memang sukar mengurus soal cinta-mencinta orang-orang muda. Padahal, di dalam cinta-mencinta antara pemuda-pemudi itu terdapat banyak sekali persoalan rumit dan banyak bahaya mengancam, terutama di pihak wanita. Wanita yang masih gadis remaja, masih hijau, mudah terkena bujuk rayu mulut pria, dan cintanya hanya berdasarkan pada ketampanan wajah dan kebaikan sikap belaka, padahal sangat boleh jadi bahwa semua itu palsu. Dulu Keng Ji telah kuna sehati agar berhati-hati. Ku beritahu bahwa seorang calon suami yang baik adalah seorang laki-laki yang dapat menjaga kehormatan seng kekasih, yang memperlakukan kekasihnya itu dengan penuh pengharapan dan penghormatan sebagai seorang calon suami yang ingin melihat calon istrinya itu dalam keadaan murni. Kalau ada seorang laki-laki yang membujuk pacarnya untuk melakukan perjinahan, maka jelas bahwa cintanya itu hanya cinta birahi laka, dan dia tidak menghargai calon istrinya, tidak menghormatinya, tega menyerap calon istri dan calon ibu anak-anaknya ke dalam lumpur perjinahan yang akibatnya mesti ditanggung oleh si wanita sebagai yaib. Namun, betapa banyak gadis yang membutakan mati akan hal ini, setelah terlanjur dan terlambat, baru menyesal, penyesalan yang tak ada gunanya sama sekali. Melihat istrinya bicara secara amat bersemangat itu, Keng Hang lalu merangkulnya dan mengajaknya masuk ke dalam. Dia tahu betapa menderita batin istrinya memikirkan dua orang anak mereka. Memang kita harus tenang, istriku. Urusan Giyokeng sudah bebas dari bahaya, hanya tinggal Bun Hou. Kita harus mencari jalan yang sebaiknya untuk menolong anak kita itu. Pada saat itu, Kwe Kinta datang menghadap Su Hou, guru, dan Subo-nya, ibu gurunya, melaporkan bahwa ada utusan dari Kota Raja ingin bertemu dengan Su Hou-nya. Dari Kota Raja, Keng Hang berseru dengan kaget. Mereka dipimpin oleh Tio Chiang Kun. Airh, tentu dari Detai Chiang Kun, Panglima Besar dan Keng Hang dan istrinya bergegas keluar dan cepat mereka menyambut dengan hormat dan gembira ketika melihat bahwa yang datang adalah Tio Ho Kwan, pengawal DHOO yang sudah lama menjadi sahabat mereka, seorang kakek pengantuk tinggi kurus yang terkenal dengan julukan Ban Kin KWI, iblis bertenaga selaksakati, bersama dua orang pengawal lain yang menjadi pembantu-pembantu tetapnya, yaitu Kui Xiang Hong dan Song Kin. Ahaha, kiranya Tio To Ako yang datang berkunjung. Selamat datang. Selamat datang. Tio Ho Kwan memberi hormat, dibalas oleh Keng Hang dan istrinya. Mudah-mudahan saja keadaan Tai Hiap dan Li Hiap selama ini baik-baik saya, katanya. Suami istri itu merasa tertusuk batinnya, tetapi sambil menekan batin mereka tersenyum dan mempersilahkan ketiga orang tamunya duduk di ruangan dalam, lalu para pelayan dan anak murid Chin Ling Pai segera mengeluarkan suguhan minuman sekadarnya. Kunjungan kami ini memenuhi perintah The Tai Jan untuk menyerahkan surat beliau kepada Tai Hiap. Silakan Tai Hiap membacanya dan baru kita dapat mengadakan perundingan, Tio Ho Kwan berkata sambil menyerahkan sesampul surat dengan sikap hormat. Karena surat itu mewakili pembesar The H.O., maka Keng Hang berlutut baru menerima surat itu dari tangan perwira pengawal itu. Kemudian dia duduk lagi dan membuka sampul surat, lalu membaca isi surat yang singkat itu. Ketibetan dan seru-serunya dengan suara terkejut dan juga girang. Mendengar seruan ini, serem tak biaoleng merampas surat dari tangan suaminya lantas membacanya. Kiranya di dalam surat itu, Panglima The H.O.O. minta bantuan Keng Hang agar menemani Tio Ho Kwan yang dikuasai untuk menghubungi pemerintah di Tibet. Sungguh kebetulan biaoleng juga berseru setelah membaca surat itu. Kami berdua pun merencanakan hendak pergi ke sana. Ah, begitukah? Agaknya ada urusan penting sekali maka jiwi hendak pergi ke barat. Tio Ho Kwan berkata dengan heran juga sebab keperluan apakah yang memaksa suami istri itu akan pergi ke tempat asing dan penuh rahasia itu. Suami istri itu saling pandang dan keduanya mufakat untuk menceritakan urusan mereka kepada Tio Ho Kwan. Dan mereka pun percaya kepada dua orang perwira pengawal yang menjadi pembantu bankin KWI itu. Di antara sahabat baik tidak ada rahasia, kata Keng Hang, karena yakin bahwa Sam Wit tidak akan membocorkan urusan kami ini. Sesungguhnya, baru sepekan yang lalu, putera kami Chia Bun Ho yang baru berusia lima tahun telah diculik dan dibawa pergi oleh dua orang lama jubah merah ke Tibet. Kini tiga orang pengawal itulah yang terkejut sekali. Lama jubah merah? Sungguh aneh. Satu di antara tugas kita di Tibet nanti juga berkenaan dengan perkumpulan agama lama jubah merah itulah. Chia Keng Hang dan istrinya menjadi sangat terheran-heran dan ingin sekali mendengar penuturan Tio Ho Kwan. Harap Tio To Ako cepat menceritakan apa gerangan yang akan menjadi tugas kita di Tibet. Tio Ho Kwan segera bercerita. Kiranya pemerintah kerajaan Beng ingin berbaik dengan negara-negara tetangga yang terdekat, dan satu di antaranya tentu saja adalah kerajaan Tibet yang sebenarnya dikuasai oleh para lama, sedangkan rajanya hanya boneka saja. Untuk mempererat hubungan baik ini, Kaisar mengajukan lamaran kepada seorang putri kerajaan Tibet untuk menjadi istri salah seorang pangeran putra Kaisar. Selain urusan keluarga yang akan disampaikan oleh Tio Ho Kwan sambil membawa surat dan hadiah ke Tibet ini, masih ada urusan yang lebih penting lagi, yaitu pemerintah Tibet diam-diam telah minta bantuan pemerintah Beng, karena mendengar akan gerak-gerik perkumpulan agama jubah merah yang makin kuat dan yang menurut penyelidikan mereka kini mulai mengadakan hubungan dengan perkumpulan Pek Lian Kau. Mereka ini merencanakan persekutuan untuk merobohkan dan merampas kekuasaan di Tibet yang kalau berhasil kelak akan dipegang oleh para lama jubah merah, dan sebagai imbalannya, kelak kerajaan Tibet akan mengerahkan pasukan membantu Pek Lian Kau memerontak terhadap kerajaan Beng. Sebenarnya, urusan pemberontakan inilah yang lebih penting, Tio Ho Kwan menutup ceritanya. Akan tetapi, kenapa mengutus Toa Kau dan dibantu oleh kami berdua? Kenapa The Tai Jain tidak mengirim pasukan saja yang kuat untuk menundukkan para calon pemberontak itu? Tidak semudah itu, Tai Hiap. The Tai Jain ingin menjaga hubungan baik antara rakyat Tibet dengan kita. Rakyat Tibet sangat pekat terhadap penyerbuan tentara asing sehingga kalau sampai kita mengirim pasukan ke sana, biarpun pasukan itu akan membantu pemerintah Tibet yang syah untuk menumpas gerombolan pemberontak, namun dapat menyinggung hati dan kehormatan rakyat di sana. Karena itulah penumpasan para pemberontak lama jubah merah itu diserahkan kepada pemerintah Tibet sendiri yang cukup kuat. Tapi atas permintaan kerajaan Tibet, The Tai Jain mengirim bantuan tenaga yang sekiranya memiliki cukup kelihayan untuk menghadapi para lama jubah merah yang kabarnya banyak yang lihai itu. Memang mereka lihai, terutama dua orang yang datang menculik puteraku kata Bia Weng. Namanya adalah Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama. Hem, Tio Hokguan mengangguk-angguk. Kalau aku tak salah mereka merupakan tokoh-tokoh besar, pembantu-pembantu ketuanya yang bernama Sin Beng Lama. Menurut cerita Jiwi tadi, mereka menculik putera Jiwi sebagai Sandra untuk ditukar dengan Yap Kun Leong. Benar demikianlah, dan kami pun belum tahu apakah yang terjadi antara mereka dengan Kun Leong. Karena itu, sebaiknya kalau Kun Leong dapat membantu dalam tugas kita ini, selain dia dapat menyelamatkan anak kami juga kepandayan anak itu sudah cukup tinggi untuk memperkuat tenaga kita menghadapi para lama jubah merah. Sebaiknya demikian, Tai Hiap. Akan tetapi di manakah adanya Yap Si Chu? Justru ini yang membingungkan kami karena sampai sekarang dia belum juga muncul. Akan tetapi mudah-mudahan saja tidak lama lagi dia datang ke sini, kata Keng Hong. Biarlah kami akan membantu dengan menyebar para penyelidik untuk mencari Yap Si Chu, Tai Hiap. Bila kita berangkat ke Tibet? Menurut perintah The Tai Jin, jika Jiwi setuju, sebulan lagi Jiwi diharapkan datang ke kota Raja dan kita berangkat bersama. Setelah mengadakan perundingan semalam suntuk, pada keesokan harinya ketiga orang tamu itu meninggalkan Chin Ling San dan agak legalah hati Chia Keng Hong serta istrinya. Tentu saja mereka mengharapkan bantuan Kun Liong yang dikehendaki oleh para lama jubah merah untuk menukar putra mereka. Akan tetapi dengan adanya peristiwa yang kebetulan itu, andai kata tidak dapat mengajak Kun Liong pun, mereka telah memperoleh bantuan yang besar, bukan hanya datang dari tiga orang pengawal Panglima The H.O., Melainkan terutama sekali pasukan pemerintah Tibet yang hendak membasmi para lama jubah merah yang hendak memerontak. Bermacam perasaan mengaduk hati Kun Liong ketika dia berpisah dari Yobi Kyok dan adik kandungnya, Yak Pin Hong. Tentu saja dia merasa amat berduka dan kecewa bahwa adiknya, satu-satunya keluarganya di dunia ini, menolak untuk pergi bersamanya. Akan tetapi di samping rasa kecewa dan duka ini, terdapat juga rasa lega dan gembira karena hatinya boleh merasa tentera mengingat bahwa adik kandungnya ternyata masih hidup dan aman berada di dalam perlindungan Yobi Kyok yang sudah menjadi seorang wanita sakti karena mewarisi pusaka yang seharusnya tersimpan di dalam bokor emas. Dalam perlindungan Yobi Kyok, adiknya tentu akan aman sentosa dan bahkan memperoleh pendidikan ilmu yang tinggi. Juga, andai kata adiknya itu memilih dia dan ikut bersama dengannya, tentu dia tidak akan dapat leluasa mencari Hong Ing. Andai kata demikian, agaknya dia pun akan terpaksa menitipkan In Hong kepada orang lain, tentu saja paling tepat menitipkannya kecil Lingsan, karena dia tidak mau membawa adik kandungnya yang masih kecil itu ke Tibet dan menempuh perjalanan yang penuh bahaya. Di sepanjang perjalanan ke barat, yang terbayang di depan matanya hanya wajah Hong Ing dan adik kandungnya itu. Hanya dua orang itulah yang kini menjadi tangkai hidupnya, yang memberi dorongan semangat kepadanya. Hong Ing, semoga Tuhan melindungimu, ia menghela nafas pada saat teringat akan kekasihnya itu kemudian dia mempercepat langkahnya. Kini baru terasa olehnya betapa mendalam cinta kasihnya terhadap darah itu. Kini baru terbayang seluruh pengalamannya pada waktu dulu, ketika dia memandang rendah cinta kasih, ketika dia bersikap sebagai seorang pemuda ugal-ugalan yang mempermainkan cinta kasih wanita terhadap dirinya. Teringat akan itu semua, dia merasa berduka. Terutama sekali mengingat akan dua orang wanita, yaitu Hwi Sian dan Bik Yok. Mengingat Hwi Sian, terbayang hubungannya dengan gadis itu, perjanahan mereka di dalam sebuah kudil tua, dia merasa malu dan menyesal bukan main. Baru terasa olehnya betapa besar pengorbanan Hwi Sian, betapa darah itu telah menjadi korban cinta yang tidak dibalasnya. Betapa ganas dan kejahnya dia, mau saja menerima tubuh dan kehormatan darah itu tanpa cinta kasih di hatinya. Betapa rendahnya dia, betapa kotor dan keji. Hwi Sian, kau maafkanlah aku, berkali-kali dia berbisik di dalam hatinya setiap kali dia teringat akan itu semua. Dan Bik Yok, gadis yang berwajah dingin itu pun cinta padanya. Sulit mengukur isi hati Bik Yok, namun dia merasa bahwa cinta gadis itu tentu mendalam dan berbahaya. Bahkan Bik Yok sudah mengeluarkan ancaman hendak membunuh setiap wanita yang mencintanya, wanita yang dipilihnya. Timbul kekhawatirannya apakah kelak hidupnya tidak akan selalu menghadapi kesulitan dari gadis bersikap dingin ini. Kemudian Pek Hang Ing. Wajahnya segera berseri-seri dan matanya bersinar-sinar setiap kali dia teringat kepada Hang Ing, akan tetapi segera menyuram apabila dia teringat akan kebodohannya sendiri. Betapa dia sudah banyak merong-gerong hati darah yang halus budi itu. Terbayang kembali semua pengalamannya bersama Hang Ing semenjak pertemuannya dengan Niko itu sampai perpisahan mereka di Pulau Kosong. Betapa sekarang tampak jelas olehnya cinta kasih darah itu terhadap dirinya yang tiada tarahnya. Dan dia, si Tolol, si Canggung dan Dungu, selalu menyakiti hati darah itu dengan segala ketololannya, dengan perantaraan kata-katanya, sikapnya. Bahkan dalam saat-saat terakhir sebelum mereka berpisah, dia sudah menikam ulu hati kekasihnya itu dengan ujung pedang beracun yang sangat menyakitkan hati, yang berupa kata-kata setolol-tololnya. Ingin dia menampar kepalanya sendiri, kepala yang kini sudah berambut panjang, hitam dan lebat itu, kalau dia teringat akan semua itu. Bagaimanakah nasib Hang Ing? Dia tidak dapat mengira-ngira karena dia tidak tahu betul apakah dua orang pendekta lama itu memiliki maksud buruk terhadap kekasihnya ataukah tidak. Betapapun juga, kalau dua orang pendekta itu mempunyai niat buruk, keselamatan kekasihnya terancam bahaya hebat. Dua orang pendekta lama itu amat lihai. Akan tetapi, kalau benar mereka itu adalah para susut Hang Ing, tentu tidak akan terjadi sesuatu atas diri kekasihnya itu. Apapun yang akan terjadi, dia harus menemukan gadis itu dan melihat dengan matanya sendiri bahwa Hang Ing berada dalam keadaan selamat. Hatinya agak lega kalau dia mengingat bahwa besar kemungkinan dua orang pendekta itu tidak ingin mengganggu Hang Ing, karena kalau berniat buruk, kenapa harus susah payah mengajak darah itu pergi? Apabila mereka itu berniat buruk terhadap Hang Ing, siapa yang akan dapat mencegah mereka ketika mereka tiba di pulau kosong dahulu itu dan setelah dia sendiri dirobohkan oleh mereka? Tidak, mereka pasti tak akan berbuat buruk terhadap Hang Ing. Kelegaan hatinya ini hanya sebentar saja membuat wajahnya berseri, karena kembali dia teringat kepada HWI Sian. Dia akan melewati secuan, apa salahnya kalau dia singgah di tempat tinggal HWI Sian? Kabarnya gadis itu dan dua orang suhengnya tinggal bersama guru mereka, pendekar Gak Liong yang terkenal sekali di secuan. Mengapa tidak? Kalau belum bertemu dengan HWI Sian dan melihat keadaan gadis itu baik-baik saja, Kemudian mendengar sendiri dari mulut gadis itu bahwa kesalahannya sudah diampuni, Tentu HWI Sian akan merupakan pengganggu ketenangan hatinya di masa depan. Karena kini merasa yakin bahwa Hang Ing pasti tidak akan dicelakakan oleh para pendeta lama yang lihai itu, Kun Liong mengambil keputusan untuk mencari HWI Sian di secuan, Karena perjalanannya memang melewati tempat itu jadi bukan berarti pembuangan waktu yang terlalu banyak. Memang benar seperti dugaannya bahwa tidaklah sulit mencari tempat tinggal Gak Liong di secuan Karena hampir semua orang mengenal siapakah Gak Tai Hiap, pendekar besar Gak, Yang sudah banyak berjasa di secuan, Sejak dia membantu paman gurunya, yaitu Panglima DHO untuk membasmi para pemberontak dan para penjahat Hingga daerah itu menjadi aman dan penghuninya hidup makmur. Dia memperoleh keterangan bahwa Gak Tai Hiap tinggal di tepi sungai yang menjadi anak sungai yang cek yang di luar kota Mianning. Ternyata tempat itu sunyi sekali. Memang sekarang setelah tua Gak Liong tak lagi mencampuri urusan dunia ramai Sehingga setiap urusan selalu diselesaikan oleh tiga orang muridnya, Bahkan jarang sekali pendekar tua ini menemui tamu. Tempat tinggalnya di tepi sungai itu hanya berupa sebuah bangunan kayu yang sederhana, Namun suasana di situ hening dan menyenangkan. Sesudah memperoleh keterangan jelas, Pagi hari itu berangkatlah Kun Liong ke tempat yang ditunjukkan orang Dan menjelang tengah hari tibalah dia di pinggir sungai Dan sudah tampak pula bangunan tempat tinggal Gak Liong itu. Tempat yang sangat sunyi namun tampak menyenangkan Karena selalu terdengar bunyi perci air sungai dan kicau burung di pohon-pohon sepanjang sungai. Berdebar juga hati Kun Liong kalau membayangkan betapa Gak Liong akan bertemu dengan Hwe I Sian yang tinggal di rumah itu. Sudahkah gadis itu menikah dengan Su Hengnya, Tan Swi Ibu? Apakah bersama Su Heng yang sekarang menjadi suaminya itu tetap tinggal di situ? Ataukah sudah pindah? Dia hanya ingin melihat Hwe I Sian sekali lagi, Melihat betapa keadaan darah itu selamat dan baik-baik saja, Dan melihat sinar matah yang sudah memaafkannya. Barulah hatinya akan lega dan dia segera dapat melanjutkan perjalanannya ke Tibet mencari Heng Ing dengan hati tenang. Akan tetapi sunyi sekali di luar pondok itu. Kun Liong yang berada di seberang sungai melihat sebuah jembatan kecil yang terbuat daripada bambu disambung-sambung. Tidak semua orang akan berani melewati jembatan macam itu, Karena sekali terpeleset, Maka akan terjungkal ke dalam sungai yang permukaannya sangat dalam, Merupakan tebing yang curam dan banyak batu-batu yang runcing tajam mengerikan. Tanpa ragu-ragu lagi Kun Liong segera melintasi jembatan penyeberangan itu dengan langkah ringan, Tanpa berpegang kepada bambu melintang di atas jembatan itu. Begitu dia tiba di seberang, tepat di depan rumah yang menghadap ke tebing sungai itu, Tiba-tiba muncul sesosok bayangan dari belakang sebatang pohon dan sinar pedang yang menyilaukan menyambar ke arah leharnya. Singgak, eh! Kun Liong cepat mengelak dan meloncat ke belakang, Memandang pada penyerangnya yang memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Orang itu adalah seorang lelaki yang usianya telah mendekati 50 tahun, Sikapnya gagah, tubuhnya tinggi kurus dan sepasang matanya bersinar tajam. Iblis dari Pek Lian Kau, sudah lama aku menanti kedatanganmu. Suruh Tok Jiao Lomo keluar, tidak usah dengan suhu, cukup dengan aku. Hei, bukankah to aku adalah Po Aswet? T.W. Aswet dari H.W. I. Sian tiba-tiba Kun Liong memotong kata-kata penuh tantangan dari orang itu. Orang itu memandang terbelalak, akan tetapi karena dia tidak mengenal Kun Liong, dia menjawab dengan suara kaku, Benar. Aku Po Aswet, mewakili suhu untuk menghadapi manusia-manusia jahat macam. Nanti dulu, Po atau aku. Aku sama sekali bukanlah Iblis Pek Lian Kau, apalagi temannya Tok Jiao Lomo. Orang itu menarik kembali pedangnya yang sudah bergerak hendak menusuk Kun Liong, melangkah mundur tiga tindak kemudian memandang penuh perhatian, matanya masih menyorotkan keraguan serta kecurigaan. Melihat sikap Kun Liong bukan seperti seorang musuh, dia menjadi heran lalu bertanya, siapakah engkau? Kun Liong mengelus rambut di atas telinga kanannya, tersenyum. Po atau aku, beberapa tahun yang lalu, kepalaku gundul dan aku pernah bertemu dengan To aku, Sute Mutan S.W.I.B.U. dan Sumoy Mulim H.W.I.S.Y.A.N. Aku Yap Kun Liong. Ayah Po Aswet teringat dan menghela nafas panjang sambil menyerungkan kembali pedangnya, lalu menjurah, maafkan aku, Yap Penghiong, orang gagah siap. Biarpun baru satu kali berjumpa, aku sudah banyak mendengar tentang engkau dari kedua adik seperguruanku. Tidak mengapa, To aku? Karena lupa, maka To aku menyangka aku musuh. Akan tetapi, mengapakah di tempat yang damai dan aman ini To aku agaknya menunggu kedatangan musuh? Orang tinggi kurus itu kembali menarik nafas panjang, mari kita masuk ke dalam dulu, Yap Penghiong, dan akan kuceritakan apa yang telah terjadi. Karena memang dia hendak mencari H.W.I.S.Y.A.N., Kun Liong mengangguk lantas mengikuti T.W.A. Suheng, kakak seperguruan tertua, dari H.W.I.S.Y.A.N. itu memasuki pondok yang terlihat amat sunyi itu. Setelah mempersilahkan Kun Liong duduk, P.W.A. Suheng lalu bercerita. Memang tidak keliru dugaanmu tadi, Yap Penghiong. Aku mengira engkau adalah seorang di antara musuh-musuh yang sudah mengancam akan menyerbu tempat ini. Beberapa hari yang lalu, selagi suhu bersemedi seperti biasa, lapat-lapat aku mendengar suara orang yang diteriakan dari jauh menggunakan tenaga hikang sehingga terdengar jelas dari tempat ini. Suara itu mengaku suara tok jauh lemo yang mengancam suhu, akan datang membunuh suhu dalam beberapa hari ini. Nah, ketika engkau muncul, tentu saja aku mengira bahwa engkau adalah musuh itu. Dan bagaimana keputusan gak lociampu tentang ancaman itu? P.W.A. Suheng menghela nafas panjang, suhu tenang-tenang saja bahkan menjawab dengan sabar, mempersilahkan musuh itu datang. Suhu hanya berpesan kepadaku supaya aku menjaga datangnya musuh dan melaporkan kepada suhu kalau musuh itu datang. Tentu saja aku tidak bisa bersabar seperti suhu menghadapi musuh yang mengancam nyawa suhu. Hmm, tok jauh lemo memang bukan orang baik-baik, kata Kun Leong. Ya penghiong pernah bertemu dengan dia? Kun Leong mengangguk dan berkata lagi, apabila dia datang bersama kawan-kawannya, tentu berniat buruk sekali. Karena itu, sesudah mendengar ini, aku akan membantumu, po atau aku. Aku akan ikut menanti mereka dan membantumu menghadapi mereka. Wajah po asul yet yang tadinya muram itu kini berseri-seri dan dia memegang lengan Kun Leong. Aku memang amat mengharapkan bantuanmu. Ya penghiong. Terima kasih. Kun Leong menoleh ke kanan-kiri karena merasa heran mengapa pondok itu demikian sungi, dan mengapa pulatan S.W.I. Bu, terutama Lim H.W.I. Sian, tidak muncul. Kenapa to aku berjaga seorang diri? Dimanakah Sute dan sumuimu? Suami istri itu sedang pergi ke barat mewakili suhu yang sekarang sudah tidak suka lagi mencampuri urusan dunia. Dulu suhu terkenal sekali di secuhan pada saat suhu masih membantu susokong, paman kakek guru, panglimah DHO membasmi pemberontak dan para penjahat di daerah secuhan ini. Akan tetapi sekarang suhu sudah mengundurkan diri, maka ketika datang perintah dari susokong yang minta bantuannya menyelidiki ke barat, suhu mewakilkan tugas itu kepada Sute dan Sumoy. Hati Kun Liong terasa lega. Inilah yang ingin didengarnya, jadi ternyata H.W.I. Sian sudah menikah dengan Jisuhengnya, kakak seperguruan kedua, tan S.W.I. Bu seperti yang dia dengar dari H.W.I. Sian dahulu. Bagus, kalau demikian keadaan H.W.I. Sian baik-baik saja dan dia yakin bahwa gadis yang dulu sudah menyerahkan tubuhnya kepadanya itu tentu telah memaafkannya. Sayang dia tidak dapat bertemu sendiri dan melihat sinar pengampunan itu dari metu gadis itu sendiri. Kalau boleh aku bertanya, tugas penyelidikan apakah itu, To'ako? Menyelidiki ke Tibet. Jawaban ini amat mengejutkan hati Kun Liong karena dia sendiri pun akan ke Tibet. Ada terjadi apakah di Tibet? Panglima dan menugaskan suhu supaya menyelidiki perkumpulan agama lama Jubah Merah yang kabarnya sudah mengadakan persekutuan dengan Pek Lian Kau dan kedua perkumpulan ini merencanakan pemberontakan kepada kerajaan Tibet dan juga kerajaan Beng. Kun Liong mengangguk-angguk dan berpikir keras. Mengapa ada hal begini kebetulan? Bila mana terjadi huru-hara di Tibet, dia makin mengkhawatirkan keselamatan Hang Ing apakah sangkut pautnya penculikan atas diri Hang Ing dengan pemberontakan ini? Memang Tok Jiao Lomo adalah seorang tokoh susat yang berbahaya. Aku ingin sekali dapat berhadapan dengan dia, karena dulu aku pernah ditangkap oleh kakek itu bersama teman-temannya. Poa Suyit menghela nafas. Itulah yang sangat menggelisahkan hatiku, ya penghiong. Suhu sudah berpesan bahwa kalau Tok Jiao Lomo datang, beliau sendiri yang hendak menghadapinya karena di antara mereka terdapat urusan pribadi, demikian kata Suhu. Urusan pribadi? Ya, akan tetapi aku sendiri tidak tahu urusan apakah itu. Kata Suhu, aku hanya boleh menghadapi kaki tangan kakek itu kalau memang ada, sedangkan kakek itu sendiri akan dihadapi Suhu, padahal Suhu sudah tua dan kesehatannya kurang baik, karena itu aku khawatir sekali. Hem, seorang gagah perkasa seperti Suhumu itu tidak perlu dikhawatirkan karena apapun yang dilakukannya, tentulah berdasarkan kegagahan dan beralasan. Dan tampaknya kakek iblis itu tidak akan datang sendiri. Orang seperti dia itu, apalagi menghadapi lawan berat seperti Suhumu, tentu tidak akan datang sendiri dan hendak mengandalkan jumlah banyak untuk memperoleh kemenangan. Maka kalau dia datang dengan banyak teman, berarti engkau sendiri sudah sibuk menghadapi kaki tangannya, to aku. Benar, dan sungguh beruntung bagiku bahwa engkau datang berkunjung, ya penghiong, karena dengan adanya bantuanmu di sini, hatiku menjadi lebih lega dan tenteram. Mereka bercakap-cakap sambil berjaga-jaga dan makin larut hari, makin besar juga rasa kagum dan suka di hati Kun Liong terhadap murid tertua dari pendekar secuhan itu. Selain luas pengalamannya, juga laki-laki yang selamanya tidak pernah menikah ini mempunyai dasar watak pendekar tulen. Oleh karena itu, Kun Liong juga menjadi terbuka sikapnya, dan dia dengan terus terang menceritakan niat perjalanannya, yaitu sedang menuju ke Tibet karena kekasihnya diculik oleh tiga orang lama jubah merah. Mendengar ini, Poa Suyid terkejut sekali. Kalau tidak salah dugaanku, tiga orang lama jubah merah yang kau ceritakan itu adalah pucuk pimpinan dari perkumpulan agama lama jubah merah itu. Sungguh berbahaya sekali. Aku mendengar bahwa ilmu kepandayan mereka bertiga itu seperti iblis, amat sakti. Karena itu, Suhu juga memberi peringatan kepada Sute dan semua yang menyelidik ke sana agar berhati-hati dan menghindarkan bentrokan, juga menyamar sebagai penduduk biasa yang hendak bersembahyang dan minta berkah. Hari berganti malam dan datanglah mereka yang ditunggu-tunggu. Mula-mula terdengar teriakan dari jauh sekali, teriakan yang dibawa angin dan yang datang karena pengerahan hikang yang cukup kuat. Tua bangka sedat. Aku datang memenuhi janji. Mendengar suara ini, Poa Suyid dan Kunliong meloncat bangun dan cepat lari keluar pondok, menanti dengan hati tegang di depan pondok. Semenjak tadi Poa Suyid memang sudah siap dan menggantung lampu-lampu sehingga di depan pondok pun cukup terang. Sebatang pedang tergantung diinggang murid tertua dari Gakliong ini. Bagaikan segerombolan setan, muncullah bayangan-bayangan dari dalam gelap, makin dekat makin teranglah bayangan itu, tersorot sinar lampu yang bergantungan di depan pondok. Di depan sendiri tampak Tok Jiao Lomo yang sudah dikenal oleh Kunliong. Walaupun kakek ini sudah lebih tua, namun tidak berbeda dengan dahulu. Tinggi kurus, kepala botak dan bentuknya seperti kura-kura, membawa sebatang tongkat pendek yang ujungnya berbentuk cakar setan, Punggungnya agak melengkung dan matanya dari muka yang menunduk karena bongkoknya itu selalu melirik dari bawah, amat tajam. Metu itu memandang bergantian kepada Poa Suyid dan Kunliong, tidak pedulian, dan melirik ke kanan-kiri mencari-cari. Memang sukarlah mengenal kembali Kunliong yang dulu gundul kelimis itu dan yang sekarang mempunyai rambut yang aneh, pendek tidak panjang pun belum. Terkejut dan ngeri juga hati Poa Suyid melihat kakek ini, akan tetapi hati pendekar ini sama sekali tidak merasa takut. Dia segera memandang lagi dengan penuh perhatian kepada orang-orang lain yang ikut datang bersama kakek itu. Ada sepuluh orang banyaknya, dan melihat mereka berpakaian berwarna kuning seperti pendekar dengan lukisan teratai putih di bagian dada, Poa Suyid tidak merasa heran dan mengertilah dia bahwa mereka adalah orang-orang pek liankau. Pendekar yang telah banyak pengalaman ini lalu menarik kesimpulan bahwa kedatangan Tok Jau Lomo, iblis tua cakar beracun, ini bukanlah semata metu karena dia adalah musuh burunya, akan tetapi tentu ada hubungannya dengan persekutuan pek liankau dengan lama jubah merah, dan ada hubungannya pula dengan perintah susokongnya, Panglima DHOO. Tentu pek liankau dan kakek ini maklum bahwa gurunya adalah murid keponakan DHOO dan seorang pembantu yang aktif dari Panglima itu. Agaknya gurunya yang tinggal di secuhan akan merupakan penghalang bagi kelancaran persekutuan antara pek liankau dan lama jubah merah, maka mereka memusuhi gurunya. Dugaan Poa Suyid ini memang tepat. Antara Tok Jau Lomo dan Gak Liyong memang terdapat permusuhan pribadi yang dimulai pada waktu mereka masih muda dahulu. Pada waktu muda Tok Jau Lomo adalah penculik gadis-gadis muda yang kemudian dijualnya di sarang-sarang pelacuran di kota-kota besar. Pada suatu hari, ketika dia menculik seorang gadis, muncullah pendekar Gak Liyong yang menghajarnya sampai setengah mati. Gadis itu kemudian menjadi istri Gak Liyong, Akan tetapi beberapa bulan kemudian, pada saat Gak Liyong tidak berada di rumah, Tok Jau Lomo datang dan membunuh wanita itu. Gak Liyong menjadi sangat marah dan sakit hati, lalu mencarinya dan kembali menghajar Tok Jau Lomo sampai menjadi cacat, kepalanya botak tidak berambut, punggungnya membungkuk, akan tetapi dia berhasil melarikan diri. Demikianlah, antara kedua orang ini timbul permusuhan dan entah sudah berapa belas kali mereka bentrok dan bertanding, Akan tetapi selalu pihak Tok Jau Lomo yang kalah dan selalu dapat melarikan diri. Tok Jau Lomo terus menggembeleng diri dan demikian pula Gak Liyong. Setelah menjadi murid keponakan The H.O.O., Gak Liyong menghentikan permusuhan itu dan mengundurkan diri, Akan tetapi tentu saja selalu siap menghadapi kalau Tok Jau Lomo mencarinya. Pada saat Pek Liyong mengadakan hubungan dengan lama jubah merah, Tok Jau Lomo telah menggabungkan diri dengan Pek Liyong. Maka, mendengar bahwa demi kelancaran persekutuhan dengan lama jubah merah pendekar secuhan harus dienyahkan dulu, Apalagi mengingat bahwa pendekar itu merupakan pembantu The H.O.O., Serta merta Tok Jau Lomo mengajukan dirinya sebagai petugas yang akan membasmi pendekar secuhan. Tentu saja sekali ini dia tidak mau gagal dan minta dibantu oleh sepuluh orang tokoh Pek Liyong kau yang cukup tinggi kepandainya. Manusia si Gak, kenapakah sembunyi saja? Keluarlah menerima kematian Tok Jau Lomo berseru dengan lagak sombong. Sekali ini dia yakin akan dapat mengenyahkan musuh besar itu karena dia dibantu oleh sepuluh orang Pek Liyong kau yang tangguh. Poa Suyit hendak melangkah maju, akan tetapi dia didahului oleh Kung Liyong yang sudah meloncat ke depan kakek itu sambil berkata, Tok Jau Lomo, sejak Dau Luka selalu memikin kacau dan melakukan kejahatan saja. Melihat seorang pemuda remaja bersikap kurang ajar dan berani menegurnya, kakek itu menjadi marah sekali. Kau mampuslah. Tongkatnya lantas menyambar dan cakar setan yang mengandung racun amat berbahaya itu menyambar ke arah muka Kung Liyong. Memang kakek itu tidak main-main dan bukan hanya menggertak sambal belaka. Baginya, sikap serta teguran Kung Liyong tadi sudah menjadi alasan cukup untuk membunuh pemuda ini. Klak! Klak! Uubah tubuh kakek itu terhuyung ke belakang dan dengan matel, terbelalak dia memandang pemuda yang berdiri dengan tersenyum itu. Hampir dia tak dapat mempercayai bila tidak mengalaminya sendiri. Pemuda yang masih remaja itu bukan saja berani menangkis tongkatnya yang ampuh itu, bahkan menangkis dua kali dan membuat dia terhuyung-huyung karena tongkatnya itu membalik sesudah bertemu dengan tenaga yang amat dasyat. Kau, kau siapakah bentaknya? Mukanya berubah karena dia maklum bahwa pemuda ini adalah seorang yang memiliki kesaktian hebat. Hem, Tok Jiao Lomo. Pernah kau bersama Marcus dan pasukan pemerintah yang kau bohongi menangkap aku untuk memperebutkan bokor pusaka? Kakek itu melongot, masih tidak mengenal Kung Liyong. Ketika itu kepalaku tidak berambut. Ahai! Kau si gundul keparat itu kakek itu makin kaget dan kembali tongkatnya sudah diangkat. Tahan tiba-tiba saja berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di sana telah muncul seorang kakek lain yang berpakaian sederhana seperti seorang petani, tubuhnya kurus dan wajahnya agak pucat, namun sikapnya gagah dan berdiri tegak. Suhu Poa Suyit berkata, Biarlah keucu dan ya penghiyong saja yang menghadapi penjahat-penjahat ini. Silakan suhu beristirahat. Gak Liyong, kakek itu, menoleh kepada muridnya. Suit! Kau mundurlah, kemudian dia menghadapi Yap Kun Liyong sambil berkata, Yap si cu, namamu sudah banyak ku dengar, terutama dari tiga muridku. Terima kasih atas bantuanmu, akan tetapi, untuk menghadapi Tuk Jau Lomo ini, terpaksa harus aku sendiri yang menghadapinya. Antara dia dan aku terdapat urusan lama, urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain. Kun Liyong membungkuk dan berkata hormat, Saya mengerti, lociampuwa. Dan saya tidak akan berani lancang mencampuri, hanya akan membantu Poa Toa Koa apabila iblis ketua ini berlaku curang dan mengerahkan kaki tangannya mengeroyok. Hihihi, Gak Liyong, engkau sudah berpenyakitan mau mampus masih berlagak sombong. Lomo, kita sudah sama-sama tua, maka marilah kila selesaikan urusan lama tanpa perlu membawa bawah yang muda. Kalau ternyata para anggota Pek Lian Kau di belakangmu itu mencampuri urusan kita, terpaksa aku membiarkan Yap si cu dan muridku untuk turun tangan pula. Hihihi, siapa yang mau curang? Aku akan menghadapi sendiri, satu lawan satu sampai seorang di antara kita mampus. Tentu aku percaya bahwa pendekar secuhan yang terkenal gagah itu tidak akan mengandalkan orang muda untuk mengeroyok aku. Orang tua kata Tok Jau Lomo sambil melirik ke arah Kun Liyong. Kakek ini memang cerdik. Begitu bentrok dengan Kun Liyong dia maklum bahwa pemuda itu merupakan lawan yang paling berat. Maka dia sengaja memancing dengan kata-kata ini. Aku bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mencampuri urusan kita. Marilah kita selesaikan sampai mati urusan pribadi kita sebelum usia tua merenggut nyawa kita. Bagus. Bersiaplah kau untuk mampus. Gak Liyong Tok Jau Lomo berteriak dan dia sudah menyerang ke depan. Tranggok. Trak. Pendekar dari secuhan itu sudah menggerakkan tongkatnya pula dan balas menyerang. Maka terjadilah pertandingan yang sangat seru dan mati-matian. Kun Liyong menonton dengan hati khawatir. Memang, pada dasarnya ilmu silap pendekar secuhan itu lebih kuat, namun Tok Jau Lomo mempunyai gerakan liar yang ganas dan mengandung banyak gerak tipuan. Kalau saja pendekar secuhan itu tidak sedang dalam keadaan lemah karena penyakit, tentu dia lebih kuat. Akan tetapi kakek itu sudah lemah sehingga tiap tangkisan atau serangannya tidak dapat menggunakan tenaga sepenuhnya dan beberapa kali dia terhuyung-huyung, meskipun setiap serangannya membuat lawan terdesak hebat. Poa Su Yip yang sudah mencabut pedangnya kemudian berdiri di dekat Kun Liyong, juga menonton dengan alis berkerut karena dia merasa gelisah sekali melihat gurunya yang sedang tidak sehat itu harus menghadapi seorang lawan sedemikian tangguhnya. Namun dia juga tak berani mencampurinya dan hanya merasa mendongkol mengapa kaki tangan Tok Jau Lomo tidak langsung bergerak sehingga dia mendapatkan kesempatan untuk mengamuk. Andai kata tadi Tok Jau Lomo tidak merasakan kelihayan Kun Liyong, tentu dia sudah mengerahkan teman-temannya untuk mengeroyok. Akan tetapi melihat kelihayan pemuda itu, dia berlaku cerdik. Lebih baik dia tidak mengerahkan teman-temannya agar di pihak Gak Liyong, pemuda Liyong itu pun tidak dapat turun tangan mencampuri. Dia tahu bahwa Gak Liyong sangat liai, akan tetapi melihat keadaan musuh besarnya ini sedang tidak sehat, dia merasa yakin akan dapat mengalahkannya. Maka, dengan penuh semangat dia terus menerjang dan menggerakkan tongkat cakar setan itu secepatnya sambil mengerahkan tenaga sepenuhnya pula. Namun Gak Liyong bukanlah seorang yang hijau. Dia telah memiliki pengalaman puluhan tahun dan karena sering bertanding melawan musuh besarnya ini, dia sudah mengenal sifat ilmu silat lawan. Maka biarpun dia sedang lemah, dengan ilmu silatnya yang amat hebat, soaliran dengan kepandayan silat DHO, dia mulai mendesak lawannya. Eh, agak tiba-tiba Tok Jau Lomo memekik panjang. Tongkatnya bergerak cepat dan tangan kirinya memukul dengan telapak tangan terbuka. Itulah pukulan baru yang sudah dilatihnya baru-baru ini, untuk dipakai sebagai bekal jika menghadapi musuh besar ini. Gak Liyong agak terkejut, tidak menduga bahwa pukulan-pukulan tongkat cakar itu yang dilancarkan secara hebat kiranya hanya merupakan pancingan belaka, karena pukulan tangan kiri itu yang kini datang seperti kilat menyambar ke arah dada dan kepalanya. Cepat dia menjatuhkan diri ke kiri dan melihat lowongan baik, tongkatnya lantas meluncur ke depan. Plak! Kruk! Aungah! Tubuh Tok Jau Lomo terjengkang, tongkat Gak Liyong menancap di ulu hatinya, adapun pendekar secuhan itu sendiri terhuyung karena tadi pundaknya masih terkena pukulan tangan kiri Tok Jau Lomo, pukulan dengan sinkang yang mengandung racun seperti cakar setan di tongkatnya yang masih dipegangnya itu. Sejenak tubuh Tok Jau Lomo berkelojotan, kemudian dari mulutnya terdengar kata-kata terputus-putus, Aku, aku cinta padanya, kau sudah merampasnya, maka kubunuh, dia, hanya kalungnya, yang jadi penggantinya, ini, ini, ku kembalikan kalungnya padamu. Gak Liyong Melihat seuntai kalung bermata batu kemala berbentuk hati, terbayang keharuan pada wajah Gak Liyong. Itulah kalung yang diberikannya kepada istrinya dan yang kemudian lenyap ketika istrinya terbunuh oleh Tok Jau Lomo. Kini kalung itu berada di tangan kiri Tok Jau Lomo yang diulurkan kepadanya. Keharuan membuat dia kurang waspada dan dia lalu membungkuk hendak menerima kalung itu dari tangan Tok Jau Lomo yang sudah sekarat. Gak Loh Ciam Pual, Awas Kun Liyong berteriak namun terlambat. Ketika Gak Liyong mendekati Tok Jau Lomo dan hendak mengambil kalung dari tangan bekas musuh itu, tiba-tiba tongkat cakar setan menyambar. Dia mengelak namun kurang cepat sehingga pelipis kepalanya kena dicakar. Gak Liyong mengeluh dan roboh terguling, kalung istrinya itu digenggamnya rat-rat. Terdengar Tok Jau Lomo tertawa-tawa lalu berkelojutan dan tewas seketika bersama dengan tuasnya Gak Liyong yang tidak dapat mengeluh lagi. Suhu Pua Suyit berteriak. Akan tetapi pada saat itu sepuluh orang Pek Lian Kau sudah bergerak dengan senjata mereka menyerbu. Pua Suyit membalikan tubuhnya dan mengamuk dengan pedangnya. Namun, orang-orang Pek Lian Kau itu ternyata bukanlah orang-orang sembelarangan dan sebentar saja Pua Suyit sudah sibuk melayani pengeroyokan tiga orang Pek Lian Kau. Kun Liyong juga dikeroyok. Karena orang-orang Pek Lian Kau itu tadi sudah menyaksikan betapa pemuda ini berani menangkis Tongkat Tok Jau Lomo dengan tangan kosong, mereka tahu bahwa pemuda ini liai, maka tujuh orang Pek Lian Kau mengetungnya. Akan tetapi, dengan tenang Kun Liyong menghadapi mereka, mengelak dan menangkis dengan sangat mudahnya semua senjata yang menyambar ke arah tubuhnya. Semenjak dia masih kecil, dia sudah merasakan kejahatan kaum Pek Lian Kau, bahkan di dalam kuil tua dia menyaksikan betapa seorang tokoh Pek Lian Kau yang bernama Lon Kahi Tosu sudah membunuh-bunuhi petugas dan orang-orang gagah, Kemudian dia sendiri hampir menjadi korban dibunuh oleh Tosu itu kalau saja mendiang ayahnya tidak muncul menyelamatkannya. Kemudian, di dalam pengalaman hidupnya selanjutnya, sering sekali dia bertemu dengan tokoh Pek Lian Kau yang palsu dan jahat. Tahulah diakini bahwa Pek Lian Kau adalah sebuah perkumpulan yang berkedok agama, yaitu suatu pecahan atau penyelelengan dari agama Buddha bercampur agama Tuh, dan yang diam-diam hanya menjadi alat untuk menyalurkan nafsu keinginan para pimpinannya, terutama sekali dalam hal mengejar kedudukan dan kemuliaan dengan jalan memerontak. Demikianlah memang keadaan manusia pada umumnya. Semenjak kecil, kita dididik dan digembleng oleh tradisi dan kebudayaan, dibina dengan keret pendidikan yang telah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, untuk memiliki cita-cita, untuk mengejar sesuatu, untuk berambisi dan menunjukkan metu kita jauh ke depan untuk menjangkau dan meraih sesuatu yang kita kehendaki dan yang belum terdapat oleh kita. Hal ini sudah dibenarkan oleh kita sehingga setiap manusia, semenjak kecil bergulat dan berjuang untuk mencapai cita-cita masing-masing hingga terjadilah saling dorong, saling jegal, saling berebut dan bersaing, sebab cita-cita semua manusia pada hakikatnya tentu sama, yaitu untuk mencari kesenangan bagi diri pribadi. Cita-cita boleh diberi nama yang muluk-muluk, yang bersih-bersih, bahkan yang megah-megah, akan tetapi semua itu hanya sekedar kulit yang membungkus isi yang sama, yaitu, mengejar sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Kalau saja kita mau membuka mata, jelas tampak dalam penghidupan sehari-hari betapa cita-cita atau keinginan untuk mencapai sesuatu mendatangkan kepalsuan, pertentangan dan kejahatan di dalam hubungan antara manusia. Sekelompok anak-anak pun, kalau sedang melakukan suatu permainan di mana terdapat kemenangan, setiap orang anak memperebutkan kemenangan itu dan sudah pasti akan terjadi persaingan, perebutan yang segera diikuti dengan pertentangan dan pertengkaran. Mengapa demikian? Karena dengan adanya cita-cita yang dikejar, metu ditujukan kepada cita-cita itu dan cita-cita itulah yang paling penting. Cita-cita itu saja yang dianggap akan mendatangkan nikmat, permainannya tidak terasa lagi sebab seluruh geirah didorong oleh pengejaran akan cita-cita dalam permainan itu, ialah kemenangan. Karena kita mementingkan cita-cita yang berupa khayalan karena belum ada, maka kita tak mengacuhkan caranya, tak memandang lagi kepada keadaan sebagaimana adanya. Kita memandang kepada masa depan, yaitu cita-cita, tidak pernah memperhatikan waktu sekarang, saat ini. Maka terjadilah penyelewengan, terjadilah penggunaan care-care yang tidak sehat, semua demi mencapai cita-cita. Bahkan ada pendapat yang sangat menyesatkan bahwa cita-cita menghalalkan segala care. Betapa menyesatkan pendapat seperti itu. Kita lupa bahwa care dan cita-cita tidak ada bedanya. Kalau caranya buruk, mana mungkin cita-cita atau tujuannya baik.